Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan bagaimana komunikasi efektif supaya kita mendapatkan komunikasi yang efektif dan tepat sasaran, khususnya di lingkungan-lingkungan terdekat kita. Ketasan, teman kerja, orang tua, dan lain sebagainya sebagai tugas mata kuliah komunikasi dan dedika profesi. Sebelumnya nama saya Harvan Brudi, nomor indok mahasiswa 4151-931-029. Oke, lanjut. Disclaimer dulu. Apa yang saya sampaikan dalam presentasi ini, maaf. Ulangi. Apa yang saya sampaikan dalam presentasi ini merupakan pendapat saya pribadi, berdasarkan pengalaman pribadi. Jika terdapat perbedaan dengan ketentuan baku yang ada, semata karena keterbatasan pengetahuan pribadi saya sendiri. Selanjutnya, teknis praktis komunikasi efektif. Jadi, menurut saya pribadi itu ada tiga. Jadi, bagaimana kita mempersiapkan komunikasi efektif itu ada sebelum, ada pelaksanaannya, sama yang terakhir itu nanti pada saat terakhir komunikasi. Bagaimana sih tips-tipsnya, bagaimana trik-triknya akan coba saya share. Pertama adalah sebelum komunikasi, bagaimana komunikasi agar efektif. Dan tepat sasaran itu yang pertama harus dan wajib kita tahu adalah pahami tujuan komunikasi. Jadi, kita harus paham. Kita harus paham banget, ngerti. Tujuan komunikasi itu apa sih? Contohnya, ada mungkin yang tujuannya menyampaikan pendapat. Atau mungkin bertujuan mengkirim opini. Opini lawan bicara kita. Atau mungkin juga bercanda. Kita kan juga kadang bercanda sama teman, sama kolega, dan lain-lain. Atau mungkin justru kita cuma mungkin mendengarkan. Kita sebagai teman komunikasi, kita mendengarkan. Itu kita harus paham dulu. Karena dengan kita memahami tujuan, itu nanti kita akan bisa menyusun atau menyusun strategi bagaimana nanti komunikasinya akan kita laksanakan seperti itu. Selanjutnya, pahami lawan komunikasi kita. Jadi, kita harus memahami lawan komunikasi kita itu latar belakangnya bagaimana. Latar belakang pendidikan, keluarga, dan mungkin latar-latar belakang yang lainnya. Termasuk kondisi aktual atau kondisi aktual lawan komunikasi sekitar saat ini. Contohnya, misalkan kita akan berkomunikasi dengan seseorang yang dia memiliki latar belakang, maaf, misalkan dari broken home. Kita harus memahami itu supaya nanti kita pada saat berkomunikasi tidak salah. Kalau yang kondisi aktual, contohnya kita akan berkomunikasi dengan orang yang mungkin sedang temperamen, sedang sedih. Kalau kita memahami itu, nanti kita pada saat berkomunikasi, kita juga akan tepat, bisa mengambil sikap atau tindakan yang tepat. Seperti itu. Konklusi dari sebelum komunikasi ini yang harus disiapkan, jadi dengan memahami tujuan dan lawan komunikasi, kita dapat menentukan strategi komunikasi yang tepat. Sebagai contoh, misalkan kita mau berkomunikasi dengan pimpinan, berarti kan kita nggak harus serius, kecuali memang pimpinan yang mengajak kita bercanda. Beda dengan kita kalau tujuannya adalah untuk bercanda. Sebegian juga kalau kita misalkan akan komunikasi dengan tujuan, kita ingin menggiring opini lawan bicara kita. Kalau kita sudah punya tujuan itu, kalau kita kan pasti punya strategi, bagaimana nanti berbicara dengan lawan kita, temanya apa, penyampaiannya seperti apa, itu nanti pasti berhubungan. Maksud tadi sudah disampaikan sebelumnya, masalah bagaimana memahami lawan komunikasi kita. Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi, ini ada tiga yang menurut saya sangat penting. Yang pertama itu adalah jaga etika. Apapun yang dilakukan, komunikasi yang dijalankan itu harus tetap menjunjung tinggi etika. Kita harus melihat siapa lawan bicara kita, siapa yang sedang kita hadapi. Tentu saja kita berbicara dengan atasan atau orang tua itu akan berbeda caranya dengan berbicara dengan teman. Namun juga di sini, menurut saya pribadi ada beberapa pendapat. Komunikasi ini harus, maaf, etika ini ada semacam batas abu-abunya. Contoh, maksud saya abu-abu seperti ini. Misalkan kita komunikasinya dalam konteks tujuan kembali ke yang tadi, tujuan kita bercanda. Kadang kalau dalam konteks bercanda itu kan, etika ini menjadi, kadang namanya bercanda dengan teman yang akrab, kita kan juga bahasa-bahasa, kosa kata yang digunakan, juga kosa kata-kosa kata yang mungkin kalau tidak dalam konteks bercanda itu tidak etis. Itu makanya saya bilang, kadang etika ini ada batas abu-abunya. Cuma bagaimanapun juga, tetap saja kita harus menjunjung tinggi etika. Ada batasan-batasan tertentu yang memang tidak bisa kita langkai. Ini ada kaitannya juga dengan yang sebelumnya. Masalah kondisi, masalah atar belakang. Contohnya, kalau kita berbicara dengan teman kita, maaf, yang belum dikaruniai anak. Kita harus punya batasan. Bercanda juga tidak usah nyingkung masalah anak. Seperti itu maksud saya batasan. Jadi walaupun abu-abu, tetap saja ada batasan-batasan yang cukup jelas, yang saya rasa kita semua pasti mengetahui itu. Yang kedua adalah tujuan komunikasi. Kita harus fokus. Komunikasi untuk apa? Jangan melebar. Walaupun sesekali melebar, tapi jangan keterusan. Itu penting sebabnya tujuan itu tersapai. Namun harus tetap fleksibel. Menurut saya pribadi, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dia bisa mengalir. Bisa natural, seperti itu. Tidak terkesan dibat buat, tidak kaku. Jadi untuk pelaksananya kuncinya adalah jaga etika dengan tetap mengusahakan komunikasi mengalir sebagaimana mestinya. Jadi maksudnya mengalir di sini adalah relatif. Misalkan dalam komunikasi kita sedang dalam posisi ditegur atasan, biarkan saja mengalir, sebagaimana seharusnya. Tidak mungkin juga waktu kita ditegur, kita bercanda atau mengajak beliau untuk tersenyum. Itu maksud saya mengalir. Biarkan saja seharusnya seperti apa. Kalau kita sedang dimarahi, ya sudah biarkan mengalir, kita dimarahi. Kecuali memang lawan bicara kita, dalam hal ini pimpinan kita memang sedang mengajak sesekali bergurau atau bercanda seperti itu. Yang terakhir, penghasilan komunikasi. Ini yang paling simpel tapi wajib. Sampaikan terima kasih. Atau apresiasi atau apapun itu terhadap komunikasi yang sudah kita lakukan. Jika diperlukan, sampaikan permintaan maaf. Terutama pada waktu candaan-candaan yang kita lakukan mungkin sedikit menyinggung. Nah itu jangan lupa untuk selalu menutup dengan permintaan maaf. Pada intinya adalah akhiri komunikasi dengan baik. Itu saja. Mau bercanda, mau berguru, bahkan misalkan kita sebagai atasan, kita sedang bertegur maaf menegur, menegur bawahan kita, ya tetap kita harus mengakhiri komunikasi dengan baik. Seperti itu. Itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekiranya ada kesanggahan atau komentar apa bisa disampaikan. Mungkin video ini akan saya upload di YouTube juga sebagai konten. Jadi, terima kasih yang sudah melihat untuk video saya ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.